Pembrantasan korupsi harus terus ditingkatkan baik berupa penidakan maupun pencegahan. Gerakan ini harus menjadi sebuah gerakan bangsa, gerakan kita bersama-sama, baik yang dilakukan oleh institusi negara, oleh civil society maupun oleh masyarakat luas. Terima kasih telah menonton! Peran KKP bisa dibagi dalam dua bagian, di internal dan eksternal. Di eksternal kita setiap tahun berpartisipasi untuk memperingati kordia ini di setiap tanggal 9 sebenarnya ya, tapi ini dimajukan. Jadi kita diawali dari ikut kolaborasi tunas integritas maupun rembuk integritas nasional, di mana di forum itu kita berdiskusi mengenai kebijakan-kebijakan pencegahan dalam tindak-tindak korupsi maupun upaya-upaya yang lain. Jadi itu kita sharing pendapat dengan seluruh kementerian dan lembaga intansi BUMN dan pihak swasta dan LSN. Nah di internal kita juga melakukan ini, diawali dengan ibu menteri memberikan arahan terkait kebijakan beliau terkait pencegahan tindak pidana korupsi di lingkup KKP. Jadi kalau secara umum sebenarnya kita sedangkan terbitnya Permen nomor 13 tahun 2016, dan adalah sistem integritas KKP, itu ada 16 komponen yang harus kita lakukan secara komprensif. Nah salah satunya adalah pengendalian gratifikasi. Jadi di pengendalian gratifikasi itu kita bentuk unit pengendalian gratifikasi di tingkat kementerian, dan di Permen Baru 44 tahun ini diharapkan di seluruh eselon 1 sampai ke UPT yang membentuk unit pengendalian gratifikasi. Nah ini UPG-UPG inilah yang melakukan sosialisasi, yang melakukan pembinaan, pendampingan terhadap pengendalian gratifikasi di KKP. Itu yang untuk khusus untuk gratifikasi. Stakeholder kita melakukan sosialisasi-sosialisasi dengan upaya kita membentuk zona-zona integritas menuju wilayah bedah korupsi. Jadi kita pada awalnya kita mengundang para stakeholder kita itu diberikan sosialisasi bagaimana pelayanan publik kita yang benar-benar transparan, dan tentunya yang dibebas dari korupsi, pelayanan yang baik, transparan akan akutabel. Diharapkan KKP berintegritas, dan kalau KKP berintegritas tentunya diharapkan bisa menular ke lingkup yang lebih besar tujuan kita Indonesia berintegritas. Terima kasih telah menonton!